Baik terima kasih masih di Tabalong hari ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran SMA Negeri Dua Tanjung menggelar kegiatan sosial dengan membagikan ribuan tekjil ke sejumlah tempat pada Rabu 13 April 2023. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan langsung para peserta yang terdiri dari siswa-siswi, guru serta sejumlah alumni oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Dua Tanjung, Hanusha Rudin di Aula Sekolah. Selanjutnya dengan berjalan kaki para siswa didampingi sejumlah guru langsung menuju tempat pembagian yakni disimpang 4 traffic light Samsat Lama, Babuun. Nampak para siswa antusias membagikan tekjil kepada para pengendara yang tengah berhenti di lokasi tersebut. Sebanyak 1.500 takjil hasil sumbangan seluruh warga SMA Negeri Dua Tanjung disediakan dalam kegiatan ini. Kepala Sekolah SMA Negeri Dua Tanjung, Hanusha Rudin mengatakan, kegiatan berbagian dilakukan merupakan langkah untuk membangun empati peserta didik yang tinggi terhadap orang lain. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa SMA Negeri Dua Tanjung tidak hanya mengajarkan soal ilmu pengetahuan saja, namun juga ilmu sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Dengan kegiatan ini masyarakat bisa lebih mengenal dan lebih percaya menitipkan anaknya ke sekolah kami bahwa disini selain mendidik dan menambah ilmu pengetahuan, juga membangun dan membina karakter baik, dalam hal ini bisa berempati dan bersimpati secara totalitas kepada masyarakat. Selain disimpang empat samsat lama, pembagian takjil juga dilakukan di Panti Asuhan Husnul Khuluk, Hidayatullah Maburai, dan penduk pesantren Raudatut Talibin Tantahulu. Di kedua lokasi ini turut diserahkan santunan untuk para santri. Tidak hanya berbagi takjil dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, berbagai kegiatan turut digelar sejak pagi hari, seperti penampilan hapsi, ceramah agama, dan ditutup dengan kegiatan buka bersama seluruh warga SMA Negeri Dua Tanjung. Maria Upah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.